Intro Hai 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 Sobat Tanggerang Jumpa lagi di Tau Nggak Guys Tanggerang TV Ya kerasa ya sob, hari ini merupakan hari pertama puasa Hmm biasanya nih sambil nunggu buka Kita udah mikirin nanti buka puasa pake apa ya Dan akhirnya lapar mata sampe semua menu takjil dibeli deh Eh pas buka puasa makanan itu nggak ada yang diabisin Sampai akhirnya mau bazir Daripada semua jenian takjil kita beli Ada baiknya kita pilih-pilih dulu nih sob Menu takjil apa yang memang mau kita santap saat berbuka Nah tau nggak guys I can kasih rekomendasinya Penasaran? Cus saksikan! 1. Kolak Erat kaitannya dengan bulan ramadhan kolak menjadi salah satu menu takjil andalan saat berbuka puasa Isi kolak juga beragam mulai dari pisang, ubi, bahkan kolak kali Duh jadi niler nih sob! 2. Estimun Suri Buah yang biasanya hanya muncul di bulan ramadhan ini emang cocok untuk melopak sedahaga setelah kita berpuasa Biasanya timun suri diolah dengan sirup, susu kental manis, dan es batu yang membuatnya semakin suger 3. Kurma Buah yang satu ini juga identik dengan bulan suci ramadhan Bukan hanya rasanya yang manis dan lezat, kurma juga kaya akan antioksidan dan mempunyai banyak manfaat Salah satunya mengatasi anemia 4. Sob buah Menu yang satu ini emang gak hanya ada di bulan ramadhan aja Tapi kapanpun disantapnya sob buah memang juara Berisikan berbagai macam buah-buahan seperti melon, daging kelapa, alpukat, nangka yang disiram dengan cairan gula, sirup, ataupun susu kental manis Wuhh semakin nikmat Nah itu dia beberapa menu tajil yang menggugah selera saat berbuka Ingat belinya secukupnya aja ya sob Selamat menjalankan bulan suci ramadhan Sampai jumpa di tahun gak guys episode selanjutnya Dadah Bersabar saat pada Allah Sampai jumpa di tahun gak guys episode selanjutnya Sampai jumpa di tahun gak guys episode selanjutnya